Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mia Rusmianti dalam aksi nyata melalui pelatihan mandiri Palsu Madika Mengajar dengan topik sekuruh kurikulum tema mengapa kurikulum perlu dirubah Beberapa waktu lalu, Pak Nadi memberi tanggapan terkait banyaknya yang memberi komentar ganti menteri ganti kurikulum Apakah pernyataan ini juga ada di pikiran kita? Mungkin ada pertanyaan di benak kita Kenapa kurikulum kok ganti-ganti ya? Mau tahu kenapa? Simak yuk ilustrasi berikut Dulu sekitar tahun 1876 seorang ilmuwan bernama Alexander Graham Bell menemukan telepon Saat itu Bell ingin memperbaiki telegram yang hanya bisa mengirim satu pesan saja dalam satu waktu Bell menciptakan telegraf yang bisa menggabungkan antara telegram dan pemutar rekaman sehingga bisa berkomunikasi dengan satu dengan yang lain dari kejauhan Tapi cukup ribet Kenapa? Karena dari penyirim telepon dia harus menelpon petugas sentral Kemudian dari petugas sentral akan dikirimkan pesannya ke penerima telepon Kemudian pada tahun 1936 Telepon dikembangkan menjadi telepon kabel yang terpasang di rumah-rumah atau perkantoran Telepon ini tidak lagi meminta bantuan operator Cukup memutar nomor telepon tujuan Maka pengguna telepon akan saling terhubung Kemudian telepon berkembang lagi Dengan tidak memutar nomor telepon tujuan Cukup menekan angkanya jadi lebih simpel kan? Pada tahun 1990 Telepon yang sebelumnya tersimpan di rumah kini bisa dibawa-bawa yang tidak kenal dengan telepon genggam Masih ingat dengan telepon yang jenis ini? Yang merupakan generasi pertama menculnya telepon genggam atau yang kita sebut dengan handphone Dengan layar yang masih hitam putih yang dapat digunakan selain untuk menelpon juga dapat mengirim pesan Gak puas dengan layar hitam putih kemudian muncul handphone dengan layar berwarna dengan penambahan aplikasi seperti kamera, radio, dan lain-lain Handphone terus berevolusi dengan berubah menjadi smartphone dimana penggunaannya dapat membantu kita dalam beraktifitas sehari-hari seperti mengirim email, menjelajah internet, dan lain-lain Bahkan kini hadir smartphone yang lebih canggih lagi yang bisa melakukan banyak hal Telepon mana yang paling membantu aktivitas kita sehari-hari pasti edisi terbaru kan? Nah, perkembangan telepon ini dengan cara itu, itu saja kita perlu berkembang beriringan dengan perkembangan teknologi Maka, untuk itu kurikulum pun perlu menyesuaikan dengan mengembangkan dunia pendidikan ke arah yang lebih baik Jadi, tau kan kenapa kurikulum harus berubah? Mari jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin Semoga bermanfaat Saya Mia Rasmiati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih